Selanjutnya Tribuners, Kota Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulut memang kayak sumber mata air panas alami. Jadi nggak heran jika daerah ini menjadi tujuan wisata populer di Sulawesi Utara. Ada banyak sekali kolam pemandian air panas Tribuners, tapi yang paling baru bernama Makarios, yang baru dibuka pada 31 Desember 2021 lalu. Meski baru dibuka, kolam ini langsung dibanjiri pengunjung. Lalu seindah apa ya lokasinya? Sudah terhubung bersama kami, Rio Nur. Selamat sore, Rio. Baik, Rio boleh disebutkan apa saja yang bisa dinikmati oleh pengunjung dari kolam pemandian air panas Makarios ini? Silahkan, Rio. Ya, terima kasih. Jadi kolam air panas Makarios ini terletak di Tondano, Ibu Kota Kabupaten Minahasa Provinsi Sulutara. Jadi kolam ini, kolam air panas ini baru dibuka, dikunjungi tanggal 31 Desember 2021 atau di akhir tahun. Jadi pengunjung yang datang di sini bisa menikmati pemandian air panas. Jadi ada kolam di sini untuk anak-anak, ada juga untuk orang dewasa. Jadi selain merendam air panas di kolam ini, punjung juga bisa santai-santai di tepian kolam sambil menikmati kopi, teh, sambil dengan penganan. Ada juga makanan-makanan ringan, makanan khas Minahasa, misal mie cakalang, ada juga tinutupan atau bumbu rumanado yang cukup populer. Baik, kemudian saya penasaran untuk harga tiket masuknya, berapa yang harus dibayarkan, dan bagaimana dengan harga makanan dan juga minuman di lokasi itu? Harga untuk tiket masuknya termasuk terjangkau, hanya Rp20.000 per orang. Dengan uang Rp20.000 ini, selain bisa berendam, air panas, sepuasnya, pengunjung juga sudah bisa menikmati secangkir kopi atau teh, sudah termasuk harga itu. Kemudian makanannya sendiri, termasuk terjangkau juga, hanya ada di kisaran Rp15.000 sampai Rp20.000. Untuk minumannya sekitar 10 contohnya saja, mie cakalang dan bumbu rumanado ini dihargai Rp20.000. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!